hai oke pada video ini saya akan memberi panduan yaitu tentang cara melakukan installing Windows 11 pada laptop ya kita install menggunakan flash disk atau dpd ya dpd Windows nah pada video ini saya akan memberikan panduan yaitu meng-install sebuah laptop oke hal saja mari kita simak nah yang pertama kita siapkan sebuah Windowsnya terlebih dahulu ya di sini saya akan download langsung di Google ya Google sih kita download di Google kita tulis aja Windows 11 Hai nah ini kita download di Microsoft ya di websitenya langsung download Windows 11 nah kita akan masuk sini kita mulai klik disini nah ini Windows 11 disiso ya yang ini klik pilih Windows multi-edition pilih disini langsung saja kesini download Hai nah selanjutnya bisa perlu bawah disini kita pilih bahasanya misalkan Inggris lalu klik convert Hai kek lalu disini ada link download nah disini Windows 64 bit ya kita download ini ini kan oke yang 32 bit tidak ada ya adanya yang 64 bit kita download saja klik Hai nah ini akan proses mendownload ya nah ini kita tunggu sama proses download ini selesai ya Hai ini ukurannya cukup besar ya ini ukurannya 5 giga ya Oke sekarang kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Hai Oke nah ini proses download sudah selesai ya kita klik show folder coba kita lihat filenya nah ini kita pindahkan saja ya kita pindahkan saja ya kita pindahkan saja disini folder download saya akan buat folder baru yaitu Windows ya misalkan ini saya simpan ini Windows di sini nah ini Windows sudah kita download sudah selesai selanjutnya kita masuk Google lagi kita download yaitu rupus ya kita download rupus oke Hai nah ini adalah rupus kita download download yang ini ya versi terbarunya bebas ya rasa Anda tapi disini saya akan menggunakan versi terbarunya ukurannya kecil nah ini sudah selesai kita cek rupusnya rupus nah ini kita copy lagi kita gabungan satu folder saja ya Hai kita gabungan satu folder saja ya di sini Hai nah selanjutnya silahkan anda hubungan plesiesnya Oke saya akan hubungkan nah ini plesies sudah terhubung selanjutnya kita buka rupus ya rupusnya kita buka nah kurang lebih akan terbuka seperti ini ya Oke ini saya akan Oke ini seperti ini Oke biarkan saja namanya tidak saya ubah lalu kita memasukkan file Windowsnya yang ini ya kita klik selanjutnya hai lalu kita cari Windows 11 nya tadi nah disini ya download Windows nah ini klik Open Hai disini saya akan buat Windows 11 misalkan ya namanya Windows 11 ini GPT saya pilih MPR saja Oke jika sudah selesai klik start Hai nah ini prosesnya kita tunggu saja sampai selesai ya Oke Hai proses membuat sebuah Windows botek balik kita tunggu Oke kita tinggal tunggu sampai 100% ya ini proses ini cukup lama ya Hai kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menitan sampai 30 menit ya Hai Oke ini sudah selesai ya kita close saja ini plesies bisa anda cabut nah ini ya isinya kita melakukan proses install ya Oke langkah yang perlu kita lakukan yaitu sekarang kita matikan komputernya Oke kita harus masuk ke bios kita untuk membuat agar si laptop ini membaca plastik biasa 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 menekan F2 atau F9 ya kita akan hubungan plesiesnya oke Hai bisnis Oke silahkan hubungan ya saya akan hubungan terlebih dulu oke nah selanjutnya anda hidupkan lalu anda masuk ke bios Anda ya agar di sini saya akan masuk ke bios ya contohnya seperti ini untuk panduannya silahkan cek di channel cara masuk ke bios untuk tipe laptop Anda ya kayak di sini saya akan masuk ke bios ya ya itu sembilan F9 kan F9 agar membaca nah ini ya plesiesnya sudah terbaca kita keser kita arahkan Oke lalu tekan enter ini sudah mulai kalau ada detik plesies kesini baca itu langsung tekan enter ya Hai biar membaca plesies Oke ini akan melakukan proses installing Oke pada tahap ini sekarang kita klik next saja ya klik next lalu di sini kita klik install Hai nah pada halaman ini kita tanding pada bagian accept klik lalu klik next lalu di sini kita pilih custom install Oke di sini saya akan partisinya ya saya akan hapus sistem C nya sistem C pada partisi 2 kalau di sini ya kita hapus saja delete nah ini partisi 2 9 GB kita delete Oke selanjutnya kita buat partisi baru klik Hai klik apply Hai nah jika sudah seperti ini lalu di sini langsung saja format tapi dulu enggak apa-apa hai hai oke selanjutnya klik next nah proses ini proses installing tinggal kita tunggu sampai proses installnya selesai ya Hai ini sampai 100% kita tinggal tunggu saja kalau prosesnya sudah seperti ini hai 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 nah ini sudah 93% ya hai 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 nah ini sudah 93% ya hai 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 kalau tapi ini tinggal kita tunggu saja ya nggak usah kita otak-atik apa-apa ya nggak usah Hai jadi kita tinggal tunggu saja ini saya sangat menyarankan buat anda ya yang sudah punya laptop ya paling enggak itu bisa melakukan installing sendiri ya oke kalau kita menginstal itu nanti sistem C hilang ya data sistem C sebaiknya ada backup terlebih dahulu data yang ada di sistem C nah nah ini akan melakukan restart kita tinggal tunggu lagi Hai kek ini biarkan saja ya Hai jadi semuanya akan memasang sendiri ya sistemnya nah selanjutnya di alaman ini kita pilih lokasi ya saya berada di Indonesia saya ada di Indonesia saya pilih Indonesia ya eh Indonesia kita cari Hai nah ini Indonesia selanjutnya klik ya saja ya keyboardnya disini kita bisa gunakan Inggris aja nggak apa-apa klik ya skip saya akan skip hai 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 cek update hai 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 nah selanjutnya disini disuruh untuk masa apa mengisikan nama ya nama untuk laptopnya misalnya misalnya saya akan isi asal manggap oke lalu klik next hai 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 ini restat lagi kita tunggu lagi hai 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 nah pada halaman ini saya akan pilih set for profesional saja disini klik next hai 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 di sini klik sikin kalau mau anda sikin kalau tidak mau sikin ya silakan Hai kalau anda punya akun ya saya tidak mau sikin saya kembali dulu nah ini pastikan tidak ada koneksi internetnya nantinya asal manggap saya isi lagi nama ya Hai kalau ini nama itu tanpa spasi eh pakai spasi bisa ya kalau tadi enggak bisa klik next Hai password kalau mau anda isikan passwordnya untuk laptopnya silahkan anda masukkan password jika tidak klik next saja lalu di sini klik next klik next lagi di kacep Hai jadi proses install itu sangat mudah sekali ya Oke ini sudah selesai ya kita melakukan installing jadi suama aplikasi disini tuh hilang ya proses install itu sangat mudah sekali seperti ini Oke jadi kalau aplikasinya sudah tidak ada lagi kita tinggal lakukan pemasangan aplikasi yang yang kita butuhkan ya kita install lagi untuk panduan selengkapnya proses selanjutnya silahkan anda tonton saja di channel ini atau anda bisa cek di deskripsi video ini langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan Oke sampai disini saja selamat mencoba semoga bermanfaat Terima kasih